Selamat datang di channel Wong Penasaran yang membahas topik-topik menarik seputar, alam semesta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang misterius dan menarik yaitu energi gelap dan materi gelap. Kedua, konsep ini merupakan dua hal yang paling banyak dianggap sebagai kekuatan gelap di alam semesta. Tahukah kalian bahwa alam semesta ini masanya terdiri dari 68 persen energi gelap, 27 persen materi gelap, dan sisanya hanya 5 persen. Iya betul. Bintang-bintang, lubang hitam, planet, dan semua debris luar angkasa hanya 5 persen dari total keseluruhan alam semesta. Energi gelap merupakan misteri terbesar di alam semesta. Meskipun kita tidak dapat melihat, merasakan, atau mencoba mengukurnya, energi gelap diyakini menjadi salah satu komponen utama alam semesta. Untuk memahami apa itu energi gelap, mari kita mulai dengan mengeksplorasi sejarah penemuan dan pemahaman kita tentang alam semesta. Pada awal abad ke-20, ilmuwan Albert Einstein mengembangkan teori relatifitas umum yang mendeskripsikan bagaimana benda-benda di alam semesta berinteraksi dengan ruang dan waktu. Teori ini memberikan gambaran baru tentang gravitasi dan menunjukkan bahwa benda-benda besar seperti planet dan bintang dapat memengkokkan ruang waktu di sekitarnya. Namun, pada 1990-an, ilmuwan yang mempelajari pengembangan kosmologi menemukan bahwa alam semesta sedang mengalami percepatan ekspansi yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum gravitasi Newton atau Einstein. Ini berarti bahwa ada kekuatan lain yang memengaruhi percepatan ekspansi ini. Pada saat itu, ilmuwan memberi nama energi gelap pada kekuatan misterius ini. Energi gelap diyakini memegang sekitar 68% dari total energi dalam alam semesta. Sisanya terdiri dari materi biasa dan materi gelap. Ilmuwan masih belum memahami dengan pasti apa yang menyebabkan energi gelap atau bagaimana ia bekerja. Namun, mereka terus melakukan penelitian dan pengamatan yang menunjukkan dampak energi gelap pada alam semesta. Energi gelap diyakini memengaruhi percepatan ekspansi alam semesta karena ia memiliki sifat yang menolak gravitasi. Yang berarti ia menghasilkan tekanan negatif. Ini berbeda dengan materi biasa yang memiliki sifat menarik gravitasi. Dalam perhitungan, sifat menolak gravitasi energi gelap memengaruhi percepatan ekspansi alam semesta dan membuatnya semakin cepat. Selain itu, energi gelap juga memengaruhi pembentukan struktur alam semesta. Ketika alam semesta mulai terbentuk materi biasa dan materi gelap terdistribusi secara tidak merata dan membentuk gumpalan-gumpalan. Energi gelap diyakini mengikat dan mengontrol pertumbuhan gumpalan-gumpalan ini mempengaruhi pembentukan galaksi dan struktur besar di alam semesta. Walaupun masih ada banyak misteri yang terkait dengan energi gelap, penelitian terus dilakukan untuk mengungkap rahasia dan kekuatan dibalik keberadaannya. Ini melibatkan observasi dan pengamatan dari satelit dan teleskop yang canggih setelah pengembangan teknologi baru untuk memahami sifat energi gelap. Ketika kita belajar lebih banyak tentang energi gelap, kita juga belajar tentang alam semesta yang terus berkembang dan berubah. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat, seiring dengan penelitian yang terus berkembang tentang energi gelap, kita mungkin dapat mengungkap lebih banyak tentang sifat dasar dari alam semesta yang masih banyak misteri. Pada akhirnya, memahami lebih banyak tentang energi gelap dapat membantu kita mengungkap rahasia tentang asal-muasal alam semesta, serta bagaimana alam semesta akan berakhir nanti. Sekarang mari kita beralih ke materi gelap. Materi gelap adalah substansi yang belum teridentifikasi, namun diperkirakan ada dalam jumlah besar di alam semesta. Materi gelap dipercaya terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat diobservasi oleh teleskop karena tidak memancarkan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Namun, efek gravitasinya dapat terlihat dalam pengamatan galaksi dan klaster galaksi. Para astronom hanya tahu materi gelap ada di sana karena efek gravitasinya pada benda-benda yang kita lihat di alam semesta. Dalam beberapa kasus, materi gelap dapat memutar cahaya yang melewati objek di dekatnya, seperti sebuah lensa gravitasi, memberikan petunjuk tentang keberadaannya. Meskipun kita belum dapat melihat atau mendeteksi materi gelap secara langsung, Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa materi gelap berkontribusi sekitar 27% dari total energi masa alam semesta. Sehingga lebih banyak daripada materi biasa yang kita kenal, peran penting dari materi gelap adalah dalam membentuk struktur alam semesta seperti galaksi dan klaster galaksi. Karena materi gelap berinteraksi dengan gravitasi, Ia dapat membentuk gumpalan besar yang menarik benda lain di sekitarnya, membentuk galaksi dan struktur besar lainnya dalam alam semesta. Terima kasih telah menonton video kami tentang energi gelap dan materi gelap. Kami harap informasi ini dapat membantu Anda memahami lebih banyak tentang topik ini yang masih sangat misterius. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel uang penasaran untuk video-video menarik lainnya seputar ilmu, astronomi, dan alam semesta. Sampai jumpa!